Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 447 Bagi atasan, perempuan tidak lain adalah alat untuk menyampaikan perasaannya. Jangkar dengan jutaan penggemar seperti susu tidak terkecuali. Alasan mengapa Song Shiji membawa begitu banyak pembawa berita wanita untuk disiarkan adalah untuk menggunakan pembawa berita wanita ini untuk menjaga hubungannya dengan para tamu. Mengunjungi pelacur bersama adalah salah satu dari tiga besi utama dalam hidup. Meskipun mereka bukan pelacur, mereka pada dasarnya sama, hanya saja mereka perlu membayar untuk pelacur, tetapi mereka tidak melakukannya. Song Shiji adalah orang yang sangat pandai menjaga hubungan setelah dia menenangkan Stephen Lin, dia pergi ke kamar Peng tanpa henti. Dapat dilihat bahwa keluarga Peng sangat marah. Tentu saja, mungkin juga keluarga Peng dengan sengaja bertindak marah di depan susu, karena bagaimanapun, susu bukanlah istrinya, hanya orang yang tidur bersama setiap hari akhir-akhir ini. Sial, Wang Xiaohua ini benar-benar arogan. Kapan Lao Zi menderita penghinaan seperti itu di kota Beiji? Lao Song, aku akan memberimu wajah, aku tidak akan main-main dengannya hari ini, dan aku kembali ke kota Beiji. Saya tidak mengerti, saya akan menulis karakter Peng secara terbalik. Kata keluarga Peng dengan marah. Susu duduk di samping dengan mata merah dan ekspresi sedih. Fir'aun, dia memiliki temperamen seperti itu, dia adalah seekor anjing, dia akan menggigit orang kapan saja, tetapi orang seperti ini juga memiliki keuntungan, yaitu, dia lurus ke depan, dia tidak akan mempermainkanmu, masih sangat baik berteman dengan orang seperti ini ya, sebenarnya, itu salah susu. Kata Song Shi Ji. Salahkan aku? Ada apa denganku? Kata susu bersemangat. Kenapa kamu meneriakiku dan memberimu wajah? Song Shi Ji berkata dengan cemberut. Selebriti internet besar dengan puluhan juta penggemar langsung tutup mulut dan tidak berani berteriak, karena dia tahu bahwa Song Shi Ji memberikan segalanya padanya sekarang, jika dia berani menyinggung Song Shi Ji, dia akan dihitung sebagai puluhan juta. Penggemar Mungkin juga keren dalam sekejap. Aku tahu kamu cemburu pada wanita Fir'aun, tetapi kamu bahkan tidak melihat pada kesempatan itu. Ketika begitu banyak orang berada di sana sekarang, ketika kamu berbicara tentang wanita Fir'aun seperti itu, bisakah dia tidak marah? Song Shi Ji bertanya. Siapa yang cemburu? Gumam susu. Ini bukan hari pertama kamu bertemu denganmu, jadi jangan membuat masalah denganku. Lau Peng, kamu juga harus menghilangkan apinya. Kamu tidak perlu bertarung dengan Lau Wang untuk seorang wanita. Itu tidak sepadan. Song Shi Ji kata. Saat dia memukul susu, itu memukul wajah saya. Bisakah saya tidak marah? Tanya keluarga Peng. Susu tidak punya pendapat, jadi jangan diisi dengan kemarahan yang benar. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada susu, kata Song Shi Ji. Aku tidak punya pendapat. Susu menggelengkan kepalanya masuk akal. Tidak, Lau Song, apa yang dilakukan Wang Shaohua? Kamu harus terbiasa. Kamu harus terbiasa dengannya, tanya keluarga Peng curiga. Bukannya aku sudah terbiasa dengannya. Lagi pula, dia teman baruku, dan kita sudah menjadi saudara lama selama bertahun-tahun, jadi aku harus mengarahkannya padanya, kan? Jangan katakan bahwa kita bermitra untuk mengertak. Yang lain, bukan begitu. Song Shi Ji bertanya. Lier adalah seorang Lier. Hei, lupakan saja. Demi kamu, aku tidak peduli padanya lagi, kata keluarga Peng. Itu dia, semua orang keluar untuk bermain, kamu tidak bisa marah pada wanita, jadi apa, kamu istirahat lebih awal, aku pergi dulu, ayo pergi berburu besok pagi, dan mencoba untuk mengalahkan beruang kembali, aku sudah lama tidak makan cakar beruang. Song Shi Ji tertawa. Tentu, kamu bisa kembali. Keluarga Peng melambaikan tangan. Song Shi Ji mengangguk dan berbalik untuk pergi. Begitu Song Shi Ji pergi, Susu langsung menangis. Presiden Peng, kamu harus membalaskan dendamku. Susu berkata dengan sedih, memegang tangan keluarga Peng dengan erat. Aku ingat ini, kakak Peng. Tidak apa-apa, ini aku. Kata keluarga Peng sambil menyentuh paha Susu. Dalam kegelapan malam, di satu ruangan demi satu, tubuh-tubuh terjerat bersama. Bagi orang-orang kaya ini, berburu hanyalah gimmick, dan itu nyata ketika mereka keluar dan bermain-main. Stephen Lin kembali ke kamar dan menemukan bahwa Tian Xinyu sedang duduk di sofa, membungkuk. Stephen Lin berbaring di tempat tidur, berbaring telungkup, dan berkata kepada Tian Xinyu, Datang dan bantu aku memalu pinggangku. Aku, aku tidak bisa, kata Tian Xinyu. Hanya palu apapun yang kamu inginkan, cepatlah, kata Stephen Lin. Tian Xinyu sedikit takut pada Stephen Lin, jadi Stephen Lin tidak berani mengatakan apa-apa lagi setelah mendesaknya. Dia dengan hati-hati memindahkan kursi dan duduk di samping tempat tidur, lalu dengan lembut memukul pinggang Stephen Lin dengan kepalan kecilnya. Setelah aku tertidur, kamu tidur sendiri di sofa, kata Stephen Lin. Oh, jangan katakan itu ketika Anda memberitahu Anda sesuatu di masa depan, itu akan membuat orang berpikir bahwa Anda ala kadarnya, katakan ya atau ya, kata Stephen Lin. Oh, ya. Stephen Lin memutar matanya dan memutuskan untuk menyerah pada reformasi Tian Xinyu. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan kota Beiji setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan nasibnya dengan Tian Xinyu diperkirakan seminggu atau dua. Tian Xinyu dengan hati-hati memukul pinggang Stephen Lin. Dia mendengar gerakan di luar sekarang, dan dia sangat ingin tahu, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Fajar. Stephen Lin membuka matanya dan menemukan bahwa Tian Xinyu masih memukul pinggangnya. Kenapa kamu tidak tidur? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Tian Xinyu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu bisa pergi tidur ketika aku tidur? Stephen Lin bertanya. Aku, aku tidak tahu tentangmu, apakah kamu tidur? Bisik Tian Xinyu. Kalau begitu kamu tidak akan bertanya? Stephen Lin bertanya. Jangan berani. Stephen Lin terdiam, dia telah melihat banyak orang introvert, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang introvert seperti Tian Xinyu. Jika kamu tidak mengerti, kamu harus bertanya, dan kamu harus mengatakan apa yang perlu kamu katakan. Kamu sangat menyebalkan, tahu? Stephen Lin berkata dengan marah. Oh, ya, kata Stephen Lin. Oh, ya. Tian Xinyu menundukkan kepalanya dan menatap kakinya dengan sedih. Sebenarnya, dia tidak begitu tertutup, dia hanya gugup dan takut ketika dia bertemu Stephen Lin, seolah-olah dia melihat musuh alami. Pergi sebentar, aku akan jalan-jalan, kata Stephen Lin, bangkit dan berjalan keluar ruangan. Tian Xinyu menguap, pergi ke sofa dan berbaring. Stephen Lin berjalan keluar dari rumah kayu dan pergi keluar. Ada salju di tanah di luar. Singa dan elang hitam datang ke sisi Stephen Lin. Aku akhirnya mengerti kenapa kamu membawa wanita itu bersamamu. Kamu tidak ingin bermain dengan wanita yang diatur oleh Song Shiji, kan? Tanya Black Eagle. Stephen Lin menganggup, dan tujuan membawa Tian Xinyu adalah untuk mencegah Song Shiji mengatur seorang wanita untuknya. Dengan cara ini, dia tidak perlu meminta maaf kepada Yao Jing, dan kedua, membawa Tian Xinyu lebih aman daripada mengambil wanita itu. Dia ransemen oleh Song Shiji. Setelah berjalan-jalan di salju, Stephen Lin kembali ke rumah kayu dan membangunkan Tian Xinyu. Kemasi dan bersiaplah untuk pergi, kata Stephen Lin. Oh, iya. Tian Xinyu tidak banyak bertanya, dan dengan jujur mengemasi barang-barangnya. Tidak lama kemudian, Stephen Lin dan rombongannya berangkat. Kali ini, Stephen Lin dan mereka membawa senjata laser kaliber kecil. Pistol laser tidak akan menyebabkan trauma intracavitari, yang dapat memastikan integritas mangsa secara maksimal, dan karena karakteristik suhunya yang tinggi, lukanya akan hangus. Langsung, dan tidak akan ada kerusakan gambar berdarah muncul, yang relatif bersih. Song Shiji menyiapkan dua alat transportasi, satu adalah mobil salju dan yang lainnya adalah kuda. Selain itu, ada beberapa penjaga dengan beberapa anjing pemburu sebagai pemandu, anjing pemburu bertanggung jawab untuk melacak mangsa, yang dapat menghemat banyak waktu. Pistol ini tidak dapat diperoleh oleh orang biasa. Ingatlah bahwa moncongnya tidak boleh diarahkan ke orang-orang. Song Shiji membagikan pistol kepada setiap tamu dan memperingatkan dengan hati-hati. Aku hanya suka senjata laser, aku tidak tahu di mana mereka menjualnya. Stephen Lin bertanya sambil. Hal ini tidak mudah dilakukan, tetapi jika Anda bertanya kepada lausong, Anda seharusnya bisa mendapatkannya, kata Yeo Jianhua. Lihat apa yang kamu katakan, aku bertingkah seperti pedagang senjata. Fir'aun, senjata laser adalah barang selundupan. Tidak mudah untuk menanganinya, dan kamu tidak bisa melakukannya dengan santai, kata Song Shiji. Saya mengerti, tetapi jika Anda benar-benar memiliki saluran, Anda dapat membantu saya mencari tahu. Saya tertarik dengan hal ini, kata Stephen Lin. Kalau begitu aku akan membantumu mencari tahu. Song Shiji mengangguk dengan tenang, hatinya sudah bahagia. Untuk menjaga Tian Xin Yu, Stephen Lin memilih mobil salju. Tian Xin Yu mungkin duduk di atas benda ini untuk pertama kalinya, duduk di belakang Stephen Lin dan gemetar gugup. Pegang pinggangku, kata Stephen Lin. Tian Xin Yu dengan gugup meraih pakaian di pinggang Stephen Lin. Jika kamu tidak bertahan, kamu akan terlempar dari mobil begitu aku berakselerasi, kata Stephen Lin. Tian Xin Yu tidak berani memeluk pinggang Stephen Lin. Stephen Lin tiba-tiba menginjak pedal gas, Tian Xin Yu berteriak, bersandar, dan secara naluriah memeluk Stephen Lin dengan kedua tangan. Tunggu, kata Stephen Lin, menginjak pedal gas dan bergegas ke depan. Yang lain juga melanjutkan dengan kendaraan mereka sendiri. Perjalanan berburu orang kaya ini bisa dibilang sebagai awal. Tian Xin Yu memeluk pinggang Stephen Lin dengan erat, melihat bayangan pohon yang lewat, hatinya terangkat di tenggorokannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang kaya akan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu dan menghabiskan begitu banyak uang, mengapa tidak membeli apapun yang mereka inginkan? Siapapun yang mengenai mangsa pertama, aku akan memberinya sebotol anggur yang baik dari koleksiku. Song Shi Ji berteriak keras sambil menunggang kuda. Ketertarikan orang-orang di sekitar tiba-tiba muncul, dan mereka menatap hutan di sekitarnya, berharap menemukan mangsa. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba berdiri dari mobil salju, dan kemudian tiba-tiba berbalik dan bergegas ke hutan terdekat. Bersamaan dengan suara tembakan, terdengar suara tangisan binatang. Stephen Lin memutar tubuhnya untuk mengontrol mobil salju untuk bergerak maju dengan cepat, dan kemudian berhenti dengan rem yang anggun. Sepotong salju tersapu oleh sepeda motor dan jatuh pada mangsa tidak jauh. Stephen Lin melompat keluar dari mobil sambil tersenyum, meraih kelinci di tanah, memandang Tian Xin Yu dan berkata, Kami beruntung, kami menabrak kelinci. Tian Xin Yu duduk di mobil salju, memegang kursi dengan kedua tangan kursi, memandang Stephen Lin dengan sedih, dan berkata sambil menangis, Kamu, jangan terlalu cepat, oke? Aku, aku sangat takut. Bab 448 Sebagai gadis kecil yang berperilaku baik, Tian Xin Yu tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengalami balap drag dalam hidupnya. Angin dingin yang bersiul dan mobil yang berputar akhirnya hampir menghancurkan hati mudanya. Tapi untungnya mobil itu berhenti. Stephen Lin mencubit telinga kelinci dan kembali ke mobil, tidak ada permintaan maaf di wajahnya, seolah-olah dia adalah bajingan yang kejam. Tidak hanya itu, Stephen Lin mengguncang kelinci di tangannya yang telah ditembak di kepala seolah-olah untuk pamer, dan kemudian berkata, Aku benar-benar tidak pandai menembak, satu tembakan ke kepala. Tian Xin Yu tidak, tidak tahu bagaimana menjawab Lin mengetahui nasibnya, dia hanya bisa mengangkat bahu dan menyedot kembali ingus yang akan mengalir keluar. Stephen Lin melemparkan kelinci ke dalam kotak di bagian belakang mobil, lalu menginjak mobil salju dan menuju ke arah tentara. Aku tidak menyangka mangsa pertama akan dipukul oleh Raja Lama kita. Meskipun itu hanya kelinci, anggur yang aku janjikan pasti akan diberikan. Song Shi Ji tertawa. Kembalilah untuk merebus daging kelinci dan memakannya. Kandungan lemak dari makanan ini sangat rendah. Daging tidak tumbuh setelah memakannya, dan rasanya enak. Stephen Lin tertawa. Pasukan utama terus maju, dan tidak butuh waktu lama bagi pasukan utama untuk dibagi menjadi dua tim. Tim pertama maju dengan sangat cepat, dan tujuan mereka adalah untuk berburu. Sebuah tim bergega sangat lambat, terutama untuk menikmati perasaan dua orang menunggang kuda atau mobil salju, seperti jatuh cinta. Tian Xin Yu sangat iri pada tim di belakang, setidaknya mereka tidak harus terkena angin dingin atau kemunculan cabang pohon secara tiba-tiba. Tian Xin Yu menekan kepalanya ke punggung Stephen Lin sebanyak mungkin, dan hanya dengan cara ini dia bisa menghindari angin dingin dan dahan. Ada banyak hewan liar di peternakan hutan, yang pada dasarnya adalah kelinci dan burung pegar, dan kadang-kadang bayangan rusaro atau rusa akan lewat. Orang-orang mengejar mangsanya satu demi satu, dan tim pertama dibagi menjadi beberapa tim. Karena penentuan posisi GPS, semua orang tidak takut tersesat, dan setiap tim memiliki pengawal untuk diikuti, jadi tidak perlu khawatir tentang bahaya. Kerumunan terus bergerak maju di hutan lebat. Stephen Lin membawa Tian Xin Yu, diikuti oleh singa dan elang hitam, dan mereka berempat membentuk kelompok mereka sendiri. Apakah kamu ingin mencoba senjata laser? Stephen Lin bertanya. Tian Xin Yu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan membiarkannya bermain dengan senjata laser, akan lebih baik untuk membunuhnya. Selama benda ini mengenai poin-poin penting, pada dasarnya semuanya ditembak dengan satu tembakan. Satu-satunya kelemahan adalah kapasitas amunisinya sangat kecil. Pistol seperti itu hanya menembakkan tujuh peluru. Setelah selesai, magasin harus diganti, dan satu majalah membutuhkan beberapa sepuluh ribu dolar, kata Stephen Lin. Tian Xin Yu mendengus, tidak tertarik sama sekali dengan apa yang dikatakan Stephen Lin. Sudah lama sejak aku pergi berburu, kata Stephen Lin dengan emosi sambil melihat sekeliling. Apakah ada harimau di sini? Tian Xin Yu bertanya tiba-tiba. Dikatakan ada harimau Siberia, tetapi langka. Mengapa? Apakah Anda ingin melihat harimau? Tanya Stephen Lin. Ya. Tian Xin Yu mengangguk. Kalau begitu kamu bisa pergi ketika kamu menghasilkan uang, kata Stephen Lin. Ya. Mobil. Salju itu terus melaju, dan dia tidak tahu sudah berapa lama mobil itu melaju, ketika Stephen Lin tiba-tiba menghentikan mobilnya. Saya melihat mata Stephen Lin menatap ke depan, dan ada kawanan rusa satu atau dua ratus meter di depannya. Stephen Lin mematikan sepeda motor dan turun dari mobil. Kamu tumbuh di sini, aku akan pergi ke depan dan menangkap rusa untukmu. Ini hal yang baik, dan tanduknya dapat digunakan untuk membuat anggur untuk afrodisiak, kata Stephen Lin dengan suara rendah. Tian Xin Yu tersipu malu ketika dia mendengar kata afrodisiak dan tidak berani mengatakan apa-apa. Stephen Lin meraih pistol laser di satu tangan dan mendekati rusa dengan hati-hati. Rusa sangat waspada, jadi dia tidak mengendarai sepeda untuk mengejar mereka, mengendarai sepeda di hutan ini pasti tidak akan mengejar rusa, dan dia akan mengejutkan ular dari kejauhan. Elang hitam dan singa jantan mengikuti Stephen Lin. Identitas Stephen Lin saat ini hanyalah orang biasa, jadi mereka harus mengikuti Stephen Lin untuk memastikan keselamatan Stephen Lin. Tian Xin Yu menatap Stephen Lin dengan gugup. Dampak memukul kelinci dan burung pegar tidak besar. Sekarang, memukul rusa terasa sangat berbeda. Ukuran rusa tidak jauh lebih buruk daripada manusia. Kaki Stephen Lin menginjak salju, meninggalkan jejak satu persatu, tetapi tidak mengeluarkan suara. Seperti harimau berburu, dia mengecilkan tubuhnya sangat kecil, lalu mendekati mangsanya selangkah demi selangkah. Akhirnya, Stephen Lin datang ke suatu tempat yang berjarak kurang dari 20 meter dari rusa, yang telah memasuki jarak tembak senjata laser. Stephen Lin mengambil pistol dan menembakkan beberapa tembakan ke rusa terbesar dalam kawanan, membunuh satu klip secara langsung. Di kejauhan, tubuh rusa itu ditembak oleh beberapa tiang ringan dan jatuh langsung ke tanah. Rusa itu ketakutan dan lari ke kejauhan. Stephen Lin bergegas ke Bugs dengan penuh semangat. Rusa jantan itu jatuh ke tanah, sudah mati. Ada sesuatu yang enak untuk dimakan malam ini. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba mendengar seruan dari belakang. Stephen Lin melihat ke belakang, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pada jarak satu atau dua ratus meter darinya, seekor beruang hitam berlari menuju Tian Xin Yu. Tian Xin Yu berlari dengan ngeri, tetapi kecepatannya sangat lambat, dan beruang hitam itu mendekatinya dengan cepat. Tanpa ragu-ragu, Stephen Lin berbalik dan bergegas menuju Tian Xin Yu. Pada saat ini, Tian Xin Yu mati-matian melarikan diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat sial. Akhirnya, Stephen Lin berhenti balapan. Dia duduk di dalam mobil dan menunggu Stephen Lin berburu rusak. Akibatnya, beruang hitam seperti itu melompat keluar dari belakang bukit terdekat. Tiba-tiba, Tian Xin Yu tersandung dan jatuh ke tanah. Beruang hitam datang ke Tian Xin Yu dalam sekejap mata, membuka mulutnya dan menggigit leher Tian Xin Yu secara langsung. Pada saat ini, Tian Xin Yu merasa hari mulai gelap. Mungkinkah dia akan mati di mulut beruang? Kenapa aku sangat tidak beruntung? Ini adalah satu-satunya monolog Tian Xin Yu saat ini. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul, menghalangi bagian depan Tian Xin Yu. Tian Xin Yu menatap pria di depannya dengan tercengang. Kenapa dia di sini? Engah! Mulut beruang hitam itu menggigit langsung leher pria itu, lalu dia menggelengkan kepalanya dan membuang pria itu dengan kuat. Tidak! Seru Tian Xin Yu bersemangat, dia belum pernah menangis sekeras itu dalam hidupnya. Beruang hitam meraung dan menyerang Tian Xin Yu lagi dengan taring dan cakarnya. Pada saat ini, elang hitam dan singa jantan akhirnya tiba. Singa jantan itu langsung menabrak beruang hitam dengan postur bertabrakan, menjatuhkan tubuh beruang hitam seberat beberapa ratus kilogram ke udara. Sambil memegang belati, elang hitam itu melompat ke arah beruang hitam dan menusukan belati itu langsung ke leher beruang hitam itu. Beruang hitam menjerit dan meronta, tetapi kekuatan singa jelas lebih kuat. Dia memegang kepala beruang hitam dengan satu tangan untuk mencegah beruang hitam menggigitnya, dan tangan lainnya terus mengangkat dan jatuh, membenturkan keras kepala beruang hitam. Setelah beberapa pukulan, beruang hitam itu mati. Di sisi lain, Tian Xin Yu bangkit dari tanah dan dengan penuh semangat menyerbu ke arah Stephen Lin yang terbaring di salju di kejauhan. Bos, bos, kamu baik-baik saja. Tian Xin Yu bergegas ke sisi Stephen Lin, memeluk tubuh bagian atas Stephen Lin dan mencoba membalikkan tubuh Stephen Lin. Stephen Lin membuka matanya dengan lemah, menatap Tian Xin Yu dan berkata, Xiao Xin Yu, aku. Kurasa aku tidak bisa melakukannya lagi. Tidak, tidak bos, kamu akan baik-baik saja, bos. Tian Xin Yu teriak girang. Saya tahu situasi saya sendiri. Saya tidak berdaya. Xin Yu, saya selalu menyesal. Saya harap Anda dapat membantu saya sebelum saya mati, kata Stephen Lin. Bos, katakan padaku, aku akan membantumu, kata Tian Xin Yu. Saya sudah hidup selama lebih dari 40 tahun, tetapi saya belum pernah benar-benar mencium seorang wanita. Saya harap saya bisa mencium mulut seorang wanita sekali sebelum saya mati, batuk, batuk, batuk. Kata Stephen Lin, batuk dengan keras. Bos, aku, aku menciummu, tunggu sebentar ya. Tian Xin Yu berkata sambil menangis. Ya, ya. Stephen Lin mengangguk. Tian Xin Yu memeluk tubuh bagian atas Stephen Lin dengan erat, memejamkan mata, dan mencium mulut Stephen Lin. Sedetik kemudian, kesejukan mencapai bibir Tian Xin Yu. Tian Xin Yu tercengang. Dia mendengar teman-teman sekelasnya mengatakan bahwa ciuman itu hangat, bagaimana bisa begitu dingin? Apakah bosnya sudah mati? Bukankah dikatakan bahwa tubuh orang mati itu dingin? Tian Xin Yu terkejut dan dengan cepat membuka matanya, tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat sebuah tangan, tangan itu ada di depannya, dan masih ada gumpalan salju di telapak tangannya. Baru saja, dia mencium tumpukan salju ini. Hahaha. Tawa nakal Stephen Lin terdengar. Tian Xin Yu buru-buru menatap Stephen Lin, dan menemukan bahwa Stephen Lin tersenyum sangat bahagia. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Tian Xin Yu bertanya dengan heran. Tentu saja tidak apa-apa, aku memakai terlalu tebal, beruang buta tidak menggigit pakaian ku, kamu benar-benar bodoh, jadi kamu menyetujui permintaanku, haha. Stephen Lin tertawa. Pada saat ini, jika itu adalah wanita lain, dia mungkin akan langsung marah dan malu, tetapi Tian Xin Yu tidak. Dia menghela nafas panjang lega, dan kemudian berkata, kamu akan baik-baik saja. Stephen Lin sedikit tercengang, dan dia bertanya, aku menggodamu seperti ini, apakah kamu tidak marah? Tidak apa-apa, bos, lebih baik jika kamu baik-baik saja. Kata Tian Xin Yu sambil menyeka air mata dari wajahnya. Pada saat ini, Stephen Lin tidak tahu harus berbuat apa, dan tiba-tiba merasa sangat bersalah. Ini adalah gadis kecil yang bersih dan tertutup, dan dia menggodanya seperti itu. Meskipun ini untuk mengalihkan perhatiannya, dan mencegahnya memikirkan mengapa dia bisa muncul di depannya begitu cepat, dia tetap saja mengolok-oloknya. Oke, jangan buat masalah. Stephen Lin melompat dari tanah, menepuk-nepuk salju di tubuhnya, dan berkata, ayo pergi. Tian Xin Yu juga bangkit dan mengikuti di belakang Stephen Lin. Bos, Tian Xin Yu memanggil dengan suara rendah. Apa? Stephen Lin berbalik dan bertanya. Terima kasih telah menyelamatkanku, kata Tian Xin Yu. Oh. Bab 449 Munculnya beruang hitam adalah episode kecil. Agar tidak mengekspos dirinya sendiri, Stephen Lin digigit oleh beruang hitam. Gigi beruang hitam menembus pakaiannya, jika bukan karena tubuh yang kaku, diperkirakan gigitannya akan cukup untuk Lin Xi. Hanya gadis konyol dan tertutup seperti Tian Xin Yu yang akan percaya omong kosong Stephen Lin bahwa pakaiannya terlalu tebal untuk digigit. Tetapi siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu bahwa pakaian tidak dapat menghentikan gigi beruang hitam. Dengan kekuatan gigitan dari beruang hitam, ia dapat menggigit leher seseorang dalam satu gigitan. Stephen Lin menabrak seekor rusa, dan dia dengan senang hati meminta singa jantan untuk membawa rusa itu pergi. Adapun beruang, Stephen Lin tidak berencana untuk mengambilnya, itu terlalu menyilaukan. Dalam perjalanan, Stephen Lin sudah mengatur penggunaan rusa ini. Tanduk dan cambuk rusa digunakan untuk membuat anggur, daging rusa direbus dan dimakan, dan kulit rusa dapat digunakan untuk membuat karpet. Kedepan, Stephen Lin akhirnya berkumpul dengan pasukan besar di tengah hutan pertanian. Setiap orang memiliki sesuatu untuk diraih, tetapi mangsa terbesar adalah rusa yang ditabrak Stephen Lin. Daging rusa direbus malam itu, dan semua orang makan daging rusa dan minum anggur darah rusa, belum lagi betapa bahagianya mereka. Susu dan keluarga Peng tampaknya telah melupakan konflik dengan Stephen Lin sehari sebelum kemarin, dan mereka minum dan mengobrol dengan Stephen Lin seolah-olah mereka adalah teman. Malam itu, suara-suara tak terkendali datang dari berbagai ruangan. Orang-orang yang meminum anggur darah rusa itu sangat ganas satu per satu, membuat jangkar kecil dan jangkar besar itu ingin mati. Ini dapat dianggap sebagai Stephen Lin melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Keesokan harinya, semua orang berangkat lagi. Kali ini, mereka melintasi perbatasan nasional dan memasuki wilayah negara beruang putih secara langsung. Selama periode itu, mereka juga bertemu dengan sekelompok lelaki tua yang sedang berburu, tetapi tidak ada yang layak untuk dilakukan. Menyebutkan di kedua sisi. Malam itu, Lin Xi memerintahkan mereka untuk akhirnya melewati kawasan hutan dan tiba di kota terdekat negeri beruang putih. Mereka menghabiskan malam mabuk lagi di sini, dan keesokan harinya mereka mengemasi beberapa mobil dan menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan, Song Shi Ji mengambil kembali semua senjata laser yang dia kirim. Lagu lama, ingatlah untuk bertanya padaku. Aku sangat menyukai hal ini. Jika kamu punya cara, tolong perkenalkan padaku. Stephen Lin berbisik kepada Song Shi Ji. Begitu dia mendengar kata-kata Stephen Lin, Song Shi Ji tahu bahwa tujuan berburu kali ini telah tercapai. Hal ini benar-benar canggung, dan ini adalah hal besar. Seseorang mungkin kehilangan akal. Kata Song Shi Ji. Karena daya mematikan senjata laser yang sangat besar, negara mengontrol senjata laser dengan sangat ketat. Titik awal kejahatan penjualan senjata laser adalah 3 tahun. Juga, tonton lau Song, kata Stephen Lin. Berapa yang akan kamu tanyakan? Song Shi Ji bertanya. Mari kita bicarakan ketika Anda memiliki saluran, bagaimanapun, saya memiliki banyak saudara lokal yang menyukai hal ini, mungkin tidak kurang, kata Stephen Lin. Oh, Song Shi Ji mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di barisan depan, keluarga Peng menyipitkan mata dan mendengarkan dengan seksama kata-kata Stephen Lin dan Song Shi Ji di barisan belakang, matanya terus bergerak di bawah kelopak matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Stephen Lin di barisan belakang melirik posisi di barisan depan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin dan yang lainnya untuk kembali ke titik awal pertanian hutan, dan kemudian masing-masing mengendarai mobil mereka sendiri dan pergi. Aku akan membawamu ke restoran, kata Stephen Lin. Tian sinyu masih dekat dengan pintu, mengangguk, dan berkata, Oke. Stephen Lin tersenyum dan berkata, Selama kamu tidak mengatakannya, itu tidak akan memberi orang perasaan asal-asalan, mengerti. Oh, mobil itu menghadap ke selatan. Ketika jaraknya sekitar 10 km dari kota Beiji, Stephen Lin menerima telepon dari menir restorannya. Bos, itu tidak baik, kata menir dengan cemas. Langit runtuh? Stephen Lin bertanya dengan ringan. Tidak, seseorang datang ke toko kami untuk membuat masalah. Datang dan lihatlah, kata menir itu. Kehilangan masalah. Stephen Lin sedikit terkejut, dan kemudian berkata, Tunggu aku sekitar 10 menit. Cepat, pihak lain tidak baik, kata menir. Stephen Lin menutup telepon dan berkata kepada singa, Cepatlah. Singa itu menginjak pedal gas dengan keras, dan mobil itu keluar dengan desir. 10 menit kemudian, mobil berhenti di pintu masuk Sismar Western Restaurant. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di pintu, dan beberapa orang masih mengambil gambar dengan ponsel mereka. Singa mendorong kerumunan itu menjauh, dan Stephen Lin mengikuti di belakang singa ke dalam restoran. Tidak ada lagi pelanggan di restoran, hanya satu meja yang tersisa. Ada lima tamu di meja itu, salah satunya duduk dan empat berdiri. Di samping para tamu di meja ini ada pecahan kaca, dan sepertinya mereka telah banyak memecahkan cangkir barusan. Stephen Lin memimpin orang-orang. Menir dengan cepat berlari ke Stephen Lin dan berkata, Bos, Anda sudah datang. Saudara-saudara, ada apa? Stephen Lin berjalan ke arah para tamu dan bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Pria yang duduk di kursi itu menatap Stephen Lin dan bertanya, Apakah kamu pemilik restoran ini? Saudaraku, bicaralah dengan bersih, ini semua kelahiran ibu, jangan terlalu cepat. Sial. Ini sangat buruk. Stephen Lin tertawa. Aku sopan berbicara denganmu, lihat dirimu lumpuh, apa yang ada di steakmu. Pria di kursi itu menunjuk ke steak. Stephen Lin melihat ke bawah dan menemukan ada serangga di steak. Saya tidak tahu jenis cacing apa itu, tetapi itu memang cacing. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya kepada Menir di sampingnya. Bos, dapur belakang kami telah menjalani perawatan penghilangan serangga yang ketat. Kondisi kebersihannya sangat baik, dan tidak mungkin serangga muncul. Apalagi ini musim dingin. Di mana ada serangga di musim dingin, kecuali jika Anda menemukannya secara khusus. Menir menjelaskan dengan penuh semangat. Apa maksudmu? Lausu memfitnahmu? Tamu itu mengeberak meja dengan girang dan berteriak. Apakah kamu melihat pengawasan? Stephen Lin bertanya. Monitornya ada di sana, dan dia hanya membelakangi monitor, jadi dia tidak bisa melihat bagian depannya, kata Menir itu. Sepertinya saya cukup akrab dengan lokasi pemantauan toko kami, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Menir tertegun sejenak, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat, maksud Anda, orang-orang di toko kami memerintahkan mereka untuk datang. Lupakan saja. Stephen Lin tersenyum dan memandang para tamu di meja dan bertanya. Dia berkata, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Saya lumpuh. Saya orang nomor satu di kota Beiji, tetapi Anda memberi saya makanan dengan serangga. Bagaimana menurut Anda itu akan terjadi? Diselesaikan? Para tamu berteriak dengan penuh semangat. Aku akan memberimu solusi, pergi dari sini dengan patuh, aku tidak peduli jika kamu menghancurkan begitu banyak hal dariku, bagaimana dengan itu? Stephen Lin bertanya, kenapa kamu mengatakannya lagi? Percaya atau tidak, aku akan membuat tokomu tidak bisa buka, kata pelanggan dengan wajah muram. Sepertinya kamu tidak setuju dengan rencanaku. Stephen Lin tersenyum, melirik singa dan berkata, buang. Ya. Singa itu menganggup dan berjalan menuju pihak lain. Melihat sosok singa jantan yang sangat besar, para tamu di meja itu sedikit gugup. Dia berkata dengan penuh semangat, jika Anda berani mengalahkan para tamu, saya akan mengekspos Anda. Anda tidak akan punya urusan untuk dilakukan. Banyak orang berpikir tidak ada bisnis di sini. Apa yang akan terjadi pada saya jika saya memiliki bisnis? Bagaimana jika saya tidak memiliki bisnis? Hei. Stephen Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Singa itu meraih leher klien dan langsung mengangkatnya. Beberapa orang yang berdiri di belakang para tamu segera bergegas, tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk menggertak orang biasa pada hari kerja, tetapi di hadapan singa kuat wuking, mereka tidak berbeda dengan semut. Singa jantan meraih tamu itu dengan satu tangan dan melemparkan tinjunya ke arah orang-orang itu dengan tangan lainnya, menjatuhkan lawannya dengan tiga atau dua pukulan dan mengerang. Menir di samping terkejut, beberapa kali. Dia ingin mengingatkan Stephen Lin untuk tidak terlalu kasar, tetapi ketika dia memikirkan karakter arogan Stephen Lin, jangan membuatnya tidak senang setelah mengingatkannya dan membuka dirinya, itu akan menjadi terlalu tidak berharga. Dengan cara ini, singa meraih para tamu ke pintu dan melemparkan orang-orang keluar dari restoran di bawah kamera ponsel. Setelah itu, singa kembali ke restoran dan meraih orang-orang yang dipukulnya beberapa kali. Dilempar keluar dari restoran. Stephen Lin berjalan ke pintu, tersenyum dan berkata kepada orang-orang di pintu, Restoran Sismail kami menyambut semua orang yang suka dan menghormati makanan, dan mereka yang ingin dengan sengaja mencari kesalahan, tolong jangan masuk ke toko kami, jika tidak, akhir akan sama dengan orang-orang ini. Setelah berbicara, Stephen Lin tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang di pintu dan membawa mereka pergi. Menir memandang orang-orang yang cemberut di pintu dan ponsel di tangan mereka, ingin menangis tanpa air mata. Apa yang terjadi di sini akan segera muncul di internet, dan Sismail pasti akan terjebak dalam badai opini publik. Lebih baik Anda menjadi bos, tepuk pantat Anda dan pergi, tetapi sulit bagi mereka untuk kidal. Anda harus tinggal dan menyeka pantat Anda. Sinyu, bagaimana kabarmu dengan bos akhir-akhir ini? Tanya Meneyer. Tidak apa-apa, kata Tian Sinyu. Hanya ketika dia menghadapi Stephen Lin, Tian Sinyu sangat gugup sehingga dia tergagap, tetapi dia bisa berbicara dengan normal ketika menghadapi orang lain, yang agak aneh. Ayo semua kembali bekerja, masalah ini tidak akan membuahkan hasil untuk sementara waktu, beberapa orang itu harus kembali lagi. Meneyer itu berkata dengan ekspresi muram. Karyawan restoran telah mengundurkan diri, dan restoran telah memulai kembali bisnis normal, tetapi ada lebih sedikit pelanggan. Sisi lain. Tidak lama setelah Stephen Lin keluar dari restoran, dia menerima telepon dari Song Shiji. Aku sudah keluar selama dua hari. Aku lelah. Punggungku sakit. Bagaimana kalau mandi bersama? Kata Song Shiji. Mandi? Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit dan berkata, di mana itu? Aku akan mengirimimu lokasinya, kamu bisa datang ke sini, aku akan menunggumu. Kata Song Shiji. Stephen Lin menutup telepon, melihat lokasi yang dikirim oleh Song Shiji, dan berkata kepada Siong Si, pergi ke selebriti BEIJ. Oke. Siong Si mengangguk dan pergi ke selebriti BEIJ. Tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin untuk tiba di pintu para selebriti di BEIJ. Ini adalah pusat pemandian terkenal di kota BEIJ, dengan skala besar dan banyak item layanan. Stephen Lin masuk dengan singa dan melihat Song Shiji di lobi. Fir Aoun. Song Shiji menyapa Stephen Lin, lalu berjalan ke ruang ganti dengan Stephen Lin mengobrol dan tertawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.